Celepuk, mayat si yang biau jatuh dari udara, dan kepalanya yang bulat terus menggelinding di tanah. Darah berwarna emas berceceran di seluruh tanah. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang di Medicine Street melihat kejadian ini dengan linglung. Tidak seorang pun menyangka bahwa kepala eksekutif klinik obat Green Sky akan meninggal begitu saja. Dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Setelah sadar kembali, tatapan semua orang ke arah Zwa Wen berubah total. Tatapan mereka dipenuhi rasa takut, hormat, dan waspada. Terlepas dari apakah itu Hau Yu atau Si Yang Biau, mereka berdua adalah dewa primordial tingkat menengah yang sejati. Di seluruh kota bintang empat simbol, mereka berdiri di puncak. Sekarang, mereka telah dibunuh oleh pemuda yang tampak biasa saja ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka bahkan menduga bahwa penguasa kota bintang empat simbol, Shen Jang Si, mungkin tidak sebanding dengan pemuda ini. Saat memikirkan hal ini, tatapan banyak orang tanpa sadar tertuju pada Shen Jang Si yang berdiri tidak jauh darinya. Kali ini, Shen Jang Si datang bersama Si Yang Biau. Selain itu, mereka berdua mengobrol dan tertawa sebelumnya. Namun, Si Yang Biau telah meminta bantuan Shen Jang Si, tetapi Shen Jang Si mengabaikannya. Dia mungkin sangat waspada terhadap Zwa Wen dan tidak berani bergerak. Zwa Wen melambaikan tangan kanannya, dan kertas emas itu membelah udara dan melayang di sampingnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan mendarat di tubuhnya, seolah-olah lapisan tipis daun emas telah melapisi tubuhnya. Kamu adalah penguasa kota bintang empat simbol. Baru pada saat itulah tatapan Zwa Wen tertuju pada Shen Jang Si. Dia tentu saja telah mendengar dengan jelas perkataan Si Yang Biau sebelumnya dan mengetahui identitas Shen Jang Si. Di jalan pengobatan, banyak orang terdiam karena takut, tidak berani menatap langsung ke arah Shen Jang Si. Bagaimanapun, ini adalah penguasa kota bintang. Dewa primordial biasa seperti mereka harus membungkuk hormat saat melihatnya. Bagaimana mereka berani menatap langsung keberadaan seperti itu. Di sisi lain, Tan He dan Tan Yu di gemetar ketakutan. Mereka ingin membujuk Zwa Wen agar tidak bersikap impulsif. Shen Jang Si adalah seorang penguasa kota, dan kekuatannya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Mata Shen Jang Si berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, benar sekali. Bolehkah aku tahu nama saudara ini? Tidak banyak orang di kota bintang empat simbol yang dapat dengan mudah membunuh si Yang Biao. Zwa Wen berkata dengan tenang, Zwa Wen. Dia hanya orang biasa, tidak layak disebut. Wajah Shen Jang Si menegang, tetapi senyumnya tidak berubah. Dia berkata, Zwo Xiaoyou, aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan untuk mengundangmu ke kediamanku untuk mengobrol. Jika ada yang bisa kubantu, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana? Zwa Wen melirik Shen Jang Si dan merenung. Dia dan Mayu Ji ingin memanfaatkan orbit bintang untuk menuju ke kota bintang yang melintasi matahari. Karena Shen Jang Si adalah penguasa kota dari kota bintang empat simbol, jika dia dapat membangun hubungan yang baik dengan Shen Jang Si, mungkin dia dan Mayu Ji akan dapat memperoleh beberapa keuntungan ketika mereka mengambil orbit bintang. Ketika memikirkan hal ini, Zwa Wen menelan kembali kata-kata penolakan itu ke dalam perutnya. Dia menganggup dan berkata, Karena tuan kota telah mengundang saya dengan baik hati, tentu saja saya tidak akan menolak. Senyum hangat muncul di wajah Shen Jang Si, hatinya dipenuhi kegembiraan. Zwa Wen adalah seorang junior dengan latar belakang yang kuat yang dapat dengan mudah membunuh dewa kuno tingkat menengah, jadi dia tentu saja ingin melibatkannya. Sekarang setelah dia menjalin hubungan baik dengan anak ini, dia mungkin bisa mendapatkan banyak manfaat di masa mendatang. Oh, benar, tuan kota Shen, ketiga orang ini adalah teman-temanku. Aku ingin tahu apakah mereka bisa masuk ke kediaman tuan kota bersamaku. Zwa Wen menunjuk ke arah Mayu Ji, Tan He, dan Tan Yudi di belakangnya. Shen Jang Si tersenyum dan berkata, Karena mereka adalah teman-teman Zuo Xiaoyu, tentu saja mereka bisa berkumpul. Ekspresi Mayu Ji tenang, sementara Tan He dan Tan Yudi begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak penting di kota bintang empat simbol. Selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Shen Jang Si, apalagi berbicara dengannya. Namun, sekarang mereka bisa diundang ke kediaman tuan kota oleh Shen Jang Si. Kemuliaan macam apa ini? Selanjutnya, Shen Jang Si mengundang Zwa Wen ke kediaman tuan kota. Keduanya berjalan berdampingan, mengobrol dan tertawa, benar-benar membuat sekelompok orang di jalan obat tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Shen Jang Si benar-benar akan berinisiatif mengundang Zwa Wen ke kediaman tuan kota. Ini merupakan suatu kehormatan besar. Di seluruh kota bintang empat simbol, hanya ada beberapa orang yang dapat diundang oleh Shen Jang Si ke kediaman tuan kota. Mereka pada dasarnya adalah eksistensi yang berdiri di puncak kota bintang empat simbol. Mengapa Zwa Wen diundang oleh Shen Jang Si dengan keramah-tamahan yang begitu besar? Mungkin karena Shen Jang Si terpikat pada kekuatannya yang dahsyat. Tak lama kemudian rombongan itu tiba di kediaman tuan kota di kota bintang empat simbol. Walaupun disebut sebagai kediaman tuan kota, sebenarnya tempat itu lebih menyerupai kompleks istana yang amat besar, yang berdiri megah dalam hamparan tanah kosong yang amat luas. Salam, tuan kota. Di pintu masuk, sekelompok penjaga berlutut dengan satu kaki di tanah saat mereka melihat Shen Jang Si. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Shen Jang Si menganggup pelan lalu memimpin Zwa Wen dan yang lainnya memasuki kediaman tuan kota dengan langkah lebar. Di ruang penerima tamu kediaman tuanku wali kota. Ola itu dihias dengan mewah, megah, dan luar biasa. Di tengah ola, para penyanyi wanita anggun menari dengan anggun, memamerkan bentuk tubuh mereka yang sempurna. Sangat memanjakan mata. Shen Jang Si duduk di ujung meja, sedangkan Zwa Wen duduk di bawahnya. Ma Yu Ji, Tan He, dan Tan Yu Di duduk di bawahnya. Zuo Xiao Yow, biarkan aku bersulang untukmu. Shen Jang Si mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk Zwa Wen dari jauh. Zwa Wen juga mengangkat gelas anggurnya untuk membalas roti panggang itu. Namun, dia tidak menghabiskannya dan hanya menyesapnya sedikit. Zuo Xiao Yow, aku telah mengamati pertarunganmu dengan Si Yang Biao, dan aku menemukan bahwa sebagian besar kekuatanmu seharusnya berasal dari selembar kertas emas itu. Maafkan penglihatan saya yang buruk, tetapi saya benar-benar tidak dapat memastikan tingkat senjata astral pada kertas emas itu. Shen Jang Si menghabiskan anggur di cangkirnya dalam sekali teguk dan mengamati Zwa Wen seraya bertanya penuh arti. Sebaliknya, Zwa Wen tidak terburu-buru. Dengan penilaian Shen Jang Si, jika dia tidak dapat mengatakan bahwa kekuatannya sepenuhnya berasal dari selembar kertas emas, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota. Tuan kota Shen, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Saudara Ma dan saya baru saja kembali dari parit alam. Zwa Wen berkata sambil tersenyum. Parit alami. Mungkinkah kalian adalah prajurit yang menjaga parit alam itu? Shen Jang Si bertanya dengan ragu. Bisa dibilang begitu, terjadi perubahan besar pada parit alam, yang menyebabkan toasnya banyak prajurit. Kami dipercayakan dengan tugas penting oleh Lord Zensu untuk melarikan diri. Sebelum kami pergi, Tuan Zensu menyerahkan kertas emas ini kepada kami dan meminta kami untuk menjaganya baik-baik. Zwa Wen berkata dengan wajah datar. Tuan Zensu. Mungkinkah itu Dewa Zensu? Shen Jang Si tidak bisa lagi tetap tenang dan bertanya ragu-ragu. Dewa Zensu merupakan salah satu dari 28 Dewa Konstelasi, eksistensi tertinggi dalam sistem bintang abadi. Dan eksistensi yang tak terjangkau yang harus dihormati oleh Shen Jang Si. Ia tidak menyangka kalau kertas emas itu benar-benar dari tangan seorang tokoh besar, bahkan ia berikan kepada pemuda di hadapannya ini. Tampaknya pemuda ini memiliki hubungan dekat dengan tokoh besar itu. Saya harus membangun hubungan baik dengannya. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Shen Jang Si menjadi lebih antusias, dan seluruh pribadinya tampak berubah. 4.732 Setelah itu, sikap Shen Jang Si terhadap Zwa Wen menjadi semakin ramah, dan dia sering mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk Zwa Wen. Tan He dan Tan Yu diduduk di kursi bawah, tercengang saat melihat Shen Jang Si yang sangat antusias seperti api. Dalam kesan mereka, penguasa kota bintang empat simbol seharusnya adalah orang yang sangat angkuh. Namun sekarang, dia bahkan tidak memiliki penampilan angkuh itu. Dia hanya tanpa malu-malu mencoba untuk mengjilat Zwa Wen. Namun, setelah memikirkannya, Tan He merasa lega. Zwa Wen kenal dengan Lord Zensu, yang merupakan dewa konstelasi sejati. Di seluruh sistem bintang kuno, hanya ada 28 eksistensi seperti itu. Seberapa mulia statusnya? Jika dia bisa berkenalan dengan kehidupan yang begitu mulia karena Zwa Wen, kehormatan macam apa itu? Jika dia adalah Shen Jang Si, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk mengjilat Zwa Wen dan menjalin hubungan baik dengannya. Di ruang resepsi, Shen Jang Si dan Zwa Wen sedang minum sepuasnya. Tiba-tiba, wajah Zwa Wen berubah serius dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan kota Shen, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Oh, ada apa? Shen Jang Si melihat Zwa Wen begitu serius, jadi dia tidak berani lalai. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok penyanyi cantik yang masih bernyanyi dan menari di tengah aula mundur. Baru kemudian dia melihat ke arah Zwa Wen. Seperti ini, kakak ma dan aku sangat perlu pergi ke Sun Traversing Star City, tetapi Star Orbit. Zwa Wen memberitahu Shen Jang Si tentang keinginannya meminjam Star Orbit, dan Shen Jang Si pun mengangguk tanda mengerti. Ini hanya masalah kecil. Zuo Xiao Yow, jika kau ingin menggunakan orbit bintang, penguasa kota ini bisa segera membuka orbit bintang untukmu dan memindahkanmu ke kota bintang yang melintasi matahari. Shen Jang Si berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Kota Shen. Mata Zwa Wen menunjukkan kegembiraan. Dia tidak menyangka masalah ini akan diselesaikan dengan mudah. Aku penasaran kapan Zuo Xiao Yow akan menggunakan orbit bintang. Shen Jang Si menatap Zwa Wen sambil tersenyum dan bertanya. Zwa Wen berpikir sejenak, lalu menatap Tan He dan Tan Yudi, dan berkata dengan suara rendah, saya belum membuat keputusan akhir tentang masalah ini. Saya harus kembali dan membuat keputusan. Saya akan memberi Anda jawaban setelah itu. Sudut mulut Shen Jang Si terangkat sedikit dan berkata, Tidak masalah. Zuo Xiao Yow dapat datang ke kediaman Tuan Kota kapanpun kamu mau. Selanjutnya, Zwa Wen dan Shen Jang Si mengobrol santai. Mereka mengobrol cukup lama. Tentu saja, Shen Jang Si yang lebih banyak bicara sementara Zuo Wen mendengarkan. Melalui percakapan ini, Shen Jang Si dan penguasa Kota Bintang, ketika surga pertempuran, surga. Terutama ketika dia menyebutkan pertempuran di perbatasan parit surga, Shen Jang Si mengerutkan kening. Jelas, situasi di parit surga tidak optimis. Semenjak Sadolesmo memanggil Dewa Iblis Sado dan hampir menghancurkan Heavenly Chasm, pertahanan Heavenly Chasm telah menurun drastis. Meskipun Kota Bintang Suci telah mengirim dua dewa konstelasi untuk mengawasi situasi, pertempuran tidak meredah. Sebaliknya, situasi menjadi lebih serius. Susunan Naga Awan Emas Agung adalah penghalang terpenting bagi surga untuk melawan pasukan Iblis Surgawi. Setengahnya dihancurkan oleh Dewa Iblis terakhir kali, dan belum sepenuhnya diperbaiki. Jika dapat segera diperbaiki, situasi di garis depan akan stabil. Sekarang, itu masih menjadi bom waktu yang terus berdetak. Shen Jang Si bersandar di kursi utama, wajahnya penuh kepahitan dan matanya penuh kekhawatiran. Kota Bintang 4 simbol adalah kota bintang yang paling dekat dengan parit surga. Jika parit surga benar-benar jebol, kota bintang 4 simbol akan menanggung beban terberat dan menjadi yang pertama dihancurkan. Jika saat itu tiba, banyak sekali makhluk hidup tak berdosa di kota itu akan dibantai sampai tuntas. Zua Wen juga terdiam. Meskipun dia tahu bahwa situasi Dewa Primordial sangat serius, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia terlalu lemah sekarang. Jika bukan karena kertas emas itu, dia bahkan tidak akan sebanding dengan Dewa Primordial biasa. Selanjutnya, Shen Jang Si mengobrol dengan Zua Wen sebentar sebelum Zua Wen bangkit dan pergi. Tan He, Tan Yu Di, dan Ma Yu Ji juga segera bangkit. Tuan kota Shen, tidak perlu mengusirku. Shen Jang Si mengantarnya sampai ke gerbang kota. Zua Wen buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk, memberitahu Shen Jang Si agar tidak mengantarnya lagi. Baru pada saat itulah Shen Jang Si menyadari bahwa dia sedikit kehilangan ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, Zuo Xiaoyou, jika ada kesempatan, datanglah ke istana tuan kota lebih sering. Kamu selalu diterima di sini. Shen Jang Si menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dengan hikmat saat ia berbicara. Dan pemandangan ini, di mata banyak penjaga di gerbang kota, benar-benar membuat mereka tercengang. Eksistensi macam apa tuan kota Shen Jang Si itu? Dia adalah tuan kota dari kota bintang empat simbol. Di seluruh kota bintang, dia memiliki otoritas dan wewenang tertinggi. Sekarang, dia benar-benar menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Ini sungguh mengejutkan. Tetapi setelah para pengawal itu bereaksi, mereka semua menatap Zua Wen dalam-dalam, ingin mengukir penampilan Zua Wen sepenuhnya di dalam hati mereka. Kali berikutnya orang ini datang ke rumah tuan kota, mereka tidak ingin menyinggung orang ini karena mereka tidak mengenalinya. Tanpa terasa, Zua Wen menjadi sosok penting di hati mereka yang sama sekali tidak bisa mereka provokasi. Tentu saja. Zua Wen pun membalas salamku dan menuntun Mayuji, Tan He, dan Tan Yudi keluar dari istana tuan kota tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, Zua Wen, Tan He, dan yang lainnya semuanya terdiam. Bahkan Tan Yudi yang biasanya lincah juga menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, Tan Yudi mengangkat kepalanya dan menatap punggung Zua Wen di depannya. Dia berkata, Kakak Zuo, apakah kamu benar-benar akan pergi? Zua Wen menghentikan langkahnya lalu menoleh untuk melihat anak laki-laki kecil di depannya. Dia bisa melihat keengganan dan keluhan di mata anak kecil itu. Dia ragu sejenak dan berkata, Ada musuh. Semua hal baik pasti akan berakhir. Aku akan pergi pada akhirnya, tetapi tidak sekarang. Mendengar ini, keluhan di mata Tan Yudi berkurang banyak. Dia berkata, Kakak Zuo, apakah maksudmu kau akan tinggal di kota bintang 4 simbol lebih lama? Ya, aku masih punya kerjasama dengan medicinal square milik klan Tanmu. Kakak Ma dan aku baru akan pergi setelah kerjasama ini berakhir. Kalau tidak, bukankah kita akan mengingkari janji kita? Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Air mata Tan Yudi berubah menjadi senyuman. Dan setelah periode interaksi ini, tanpa terasa ia telah mengembangkan rasa ketergantungan pada Zua Wen. Ia sama sekali tidak ingin Zua Wen pergi. Zuo Xiaoyu, jika kamu tinggal, apakah itu akan menunda urusanmu? Mata Tan He berkedip dan dia berkata dengan agak malu. Bagaimanapun, dia telah hidup selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Zua Wen telah bekerja sama dengannya untuk memurnikan pil agar dapat memperoleh lebih banyak batu dewa sehingga dia dapat menggunakan orbit bintang untuk pergi ke Sun Traversing Star City. Sekarang, Zua Wen sudah memiliki hak untuk menggunakan orbit bintang sesuka hati berkat Sen Jangsi. Dia sama sekali tidak perlu bekerja sama dengan Medicinal Square milik Kelantan. Ini hanya membuang-buang waktu. Tidak akan tertunda. Tidak banyak perbedaan antara kita di Four Symbol Star City dan Sun Traversing Star City. Kita berdua bisa berkultivasi. Zua Wen melambaikan tangannya. Dia memang tidak terburu-buru untuk pergi ke Sun Traversing Star City. Kultivasinya terlalu lemah. Jika dia diberi waktu untuk berkultivasi, dia seharusnya dapat dengan cepat memasuki alam dewa primordial biasa. Energi kota bintang primordial sangat kuat. Selain itu, ia juga mengolah teknik primordial-primordial. Kemajuan kultivasinya pasti tidak akan lambat. Dia sangat jelas bahwa hanya dengan kekuatan yang cukup dia akan memiliki kemungkinan melindungi 100 wilayah di luar dunia. 4733 Sejak Zua Wen membunuh Siang Biao dan Hau Yu, dan menghancurkan klinik obat Langit Hijau, seluruh jalan obat tidak lagi berani meremehkan klinik obat Kelantan. Di jalan pengobatan, tidak ada seorang pun yang tidak tahu bahwa Zua Wen ada di klinik pengobatan Kelantan. Orang ini sangat kuat, dan bahkan penguasa kota memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia benar-benar orang penting. Oleh karena itu, banyak sekali toko obat di jalan obat pada dasarnya tidak berani lagi memprovokasi klinik obat Kelantan. Bahkan ada banyak toko obat yang sengaja mencoba mengambil hati klinik obat Kelantan, mengirimkan beberapa obat mujarab setiap beberapa hari dengan kedok berkunjung. Tentu saja, Tan He juga tahu bahwa pemilik toko obat ini tidak melakukan ini karena menghormati klinik obat Kelantan, tetapi sepenuhnya karena Zua Wen. Sekarang, Zua Wen telah benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri di kota bintang 4 simbol setelah menyebabkan keributan di klinik obat Langit Hijau. Tak hanya jalan pengobatan, banyak pasukan di kota bintang 4 simbol juga mengirimkan perwakilannya untuk berkunjung. Namun, Zua Wen pada dasarnya telah bersusah payah mengolah dan memurnikan pil dewa, jadi dia menutup pintunya dan menolak menerima tamu. Tugas membersihkannya tentu saja diserahkan kepada Tan He dan Tan Yudi. Terlebih lagi, berita tentang pil dewa yang disempurnakan Zua Wen semakin tersebar luas. Di kota bintang 4 simbol, semakin banyak orang datang untuk membeli pil dewa, dan jumlahnya hampir tak ada habisnya. Pendapatan klinik obat Kelantan juga melonjak. Dan setelah mendapatkan batu-batu suci, Tan He membangun kembali klinik pengobatan Kelantan. Klinik itu jauh lebih mewah daripada keadaan sebelumnya yang bobrok, dan area yang ditempatinya juga jauh lebih besar. Untuk memperluas tempat, Tan He juga membeli banyak toko obat di sekitarnya, dan kemudian membangunnya kembali untuk membentuk klinik obat Kelantan yang baru. Dapat dikatakan bahwa klinik pengobatan Kelantan saat ini benar-benar seperti surga dan bumi dibandingkan dengan sebelumnya. Klinik itu benar-benar baru. Tan He juga secara khusus membangun ruang kultivasi untuk Zua Wen, yang khusus diperuntukkan bagi Zua Wen untuk berkultivasi dan memurnikan pil. Waktu berlalu dengan cepat, dan Zua Wen tinggal di ruang kultivasi selama setengah tahun penuh. Selain berkultivasi, ia juga memurnikan pil. Tidak hanya tingkat alkimianya meningkat pesat, tetapi kultivasinya juga terus meningkat. Energi sistem bintang kuno benar-benar terlalu kaya, dan tingkatnya jauh lebih tinggi daripada alam semesta yang kacau. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi Zua Wen. Dengan bantuan mantra Agung Primordial, kecepatan kultivasi Zua Wen menjadi sangat cepat. Kultivasinya menembus alam hukum surgawi, dan mencapai alam hukum surgawi. Meskipun ranah kultivasi Zua Wen masih di ranah penggabungan 10 ribu teknik, ia telah mengolah teknik kabut Agung Primordial. Auranya sangat kuat, dan ia tidak lebih lemah dari dewa primordial biasa. Zua Wen yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia dapat melawan beberapa dewa primordial biasa yang lebih lemah. Tentu saja, akan sulit baginya untuk menang kecuali ia berhasil menembus ranah dao tanpa awal. Sudah waktunya. Zua Wen perlahan berdiri dari ruang kultivasi dan membuka pintu. Di luar pintu, Mayuji dan si anak singa sedang bermain. Saudara Zuo, kamu baru saja keluar dari pengasingan. Mayuji menggendong anak singa itu dan menatap Zua Wen yang sedang berjalan keluar dari ruang kultivasi. Ia mengamati Zua Wen dari atas ke bawah dan tersenyum. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dalam enam bulan terakhir kultivasi. Zua Wen juga menatap langsung ke arah Mayuji, tetapi dia bingung. Kultivasinya telah meningkat, tetapi dia masih belum bisa melihat kelemahan kultivasi Mayuji. Dari awal hingga akhir, kultivasi Mayuji selalu menjadi misteri di matanya. Memikirkan hal ini, Zua Wen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakak Ma, apa tingkat kultivasi Anda? Mayuji tertegun, lalu tersenyum dan berkata, Hampir sama denganmu. Zua Wen mengangkat bahu. Dia tahu bahwa ini adalah alasan Mayuji, jadi dia tidak bertanya lagi. Meskipun penampilan Mayuji biasanya sangat lemah, Zua Wen tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, dia masih ingat bahwa Dewa Konstelasi memandang Mayuji dengan tatapan yang sangat berbeda. Mungkin Mayuji melihat sesuatu. Akan tetapi, Dewa Konstelasi tidak mengatakan apapun, yang membuat Zua Wen bingung. Saudara Zua, setelah kamu keluar dari pengasingan kali ini, sudah waktunya untuk pergi, kan? Mayuji berkata sambil tersenyum. Zua Wen menganggup dan berkata, Ya, saatnya pergi. Saya tak sabar untuk melihat apa yang ditinggalkan Dewa Konstelasi Senior untuk kita di Sun Crossing Star City. Ayo pergi, mari kita ucapkan selamat tinggal pada Tantua dan yang lainnya. Mayuji tersenyum tipis, menggendong anak singa itu, dan menuntun Zua Wen melewati koridor besar menuju meja depan apotektan. Zua Wen memandang sekelilingnya dan hatinya agak tersentuh. Tampaknya dalam enam bulan terakhir, apotektan telah berkembang sangat pesat. Setelah renovasi, apotektan menjadi sangat megah. Tidak kalah dengan apotek King Kiyau di masa lalu. Setelah melangkah ke meja depan, Zua Wen menemukan bahwa ada lebih banyak orang di alun-alun pengobatan Kelantan. Ada penilai khusus, resepsionis khusus, dan banyak petugas dan pelayan. Dapat dikatakan bahwa alun-alun pengobatan Kelantan sedang berkembang pesat. Perbedaan antara ini dan apotektan yang bobrok dan hendak tutup sungguh terlalu besar. Saudara Zua, kamu baru saja keluar dari pengasingan. Tiba-tiba di depan konter, seorang anak kecil berlari menghampiri dan berkata dengan penuh semangat. Begitu dia mengatakan itu, seluruh konter menjadi sunyi. Kemudian, semua orang di aula menatap Zua Wen. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah dan kekaguman. Apakah dia Tuan Zua? Dia masih sangat muda. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Dia bahkan menghancurkan apotek King Kiyau. He he, saya mendengar bahwa gubernur kota juga sangat sopan kepadanya. Dan istana gubernur kota menyambutnya kapan saja. Ini adalah kehormatan tertinggi. Semua orang di aula membicarakan tentang Zua Wen. Bahkan ada beberapa wanita muda yang menatap Zua Wen dengan penuh kasih sayang dengan mata indah mereka. Sayangnya, Zua Wen mengabaikan banyak tatapan di aula. Sebaliknya, dia menatap Tan Yudi dan bertanya, Yudi, di mana Tan Tua? Oh, kakek pergi keluar untuk membicarakan bisnis. Dia akan kembali sebentar lagi. Tan Yudi berkata sambil tersenyum. Zua Wen menganggup dan berkata, kalau begitu, Saudara Ma dan aku akan menunggu Tan Tua. Kami masih punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Mata Tan Yudi berkedip-kedip seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Ada kilatan kekecewaan di matanya. Bao, Er, kemarilah. Bawa Saudara Zua dan Saudara Ma ke ruang teh. Tan Yudi segera menyembunyikan kekecewaan di matanya dan berteriak ke depan aula. Tuan Muda Yudi, saya paham. Di depan aula, seorang gadis muda dengan penampilan polos dan polos berjalan santai. Dia berjalan di depan Zua Wen dan Ma Yudi dan membungkuk dengan anggun. Kalian berdua, silakan ikut Bao Er. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Zua Wen menganggup dan mengikuti Bao Er bersama Ma Yudi. Mereka berjalan melewati aula dan menuju ruang teh di aula samping. Ruang minum teh itu cukup besar dan didekorasi dengan gaya antik. Ada toples-toples berisi daun teh yang berharga di lemari-lemari di sekitarnya. Setelah Bao Er mempersilahkan mereka berdua untuk duduk, tangan rampingnya dengan cekatan mulai menyeduh teh di hadapan mereka. Harus dikatakan bahwa keterampilan Bao Er dalam membuat teh memang sangat bagus. Meskipun Zua Wen tidak begitu mengerti tentang teh, ia merasa bahwa gerakan Bao Er sangat halus dan sangat bagus. Ziyu berdiri di samping Ma Yudi dan menatap Bao Er tanpa berkedip. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kalian berdua, silakan menikmati. Bao Er menyeduh dua cangkir teh dan menyerahkannya kepada Zua Wen dan Ma Yudi. Dia tersenyum manis, tetapi matanya yang indah terus-menerus mengamati Zua Wen dan matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan. 4.734 Di ruang teh, suasananya tenang dan elegan. Bao Er menyeduh teh untuk Zua Wen dan Ma Yudi sambil diam-diam mendengarkan percakapan kedua orang itu. Meskipun hal-hal yang dibahas Zua Wen dan Ma Yudi sangat sepele, dia mendengarkannya dengan sangat serius. Setelah mengetahui kedua orang itu hendak meninggalkan kota bintang 4 simbol, tangan Bao Er yang sedang menyeduh teh langsung menegang. Tuan Zuo, kau akan meninggalkan kota bintang 4 simbol. Mata indah Bao, Er menatap Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya untuk bertanya. Baru saja ia membuka mulutnya, ia tahu bahwa pertanyaannya sangat tidak pantas. Ia buru-buru menundukkan kepala dan tetap diam. Zua Wen tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, Iya, kami tidak berencana untuk tinggal lama di 4 simbol Star City sejak awal. Sekarang, saatnya untuk pergi. Bao, Er mengangguk, tetapi sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia berinisiatif datang bekerja di klinik obat Kelantan justru karena dia mendengar perbuatan Zua Wen. Dalam setengah tahun ini, dia tidak pernah melihat Zua Wen sekalipun. Sekarang, dia akhirnya melihatnya, tetapi itu adalah yang terakhir kalinya. Hal ini membuat Bao, Er merasa agak kecewa di dalam hatinya. Tuan Zuo, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari pintu masuk ruang teh. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menoleh, hanya melihat Tan He membawa Tan Yudi masuk dengan senyuman di wajahnya, duduk di seberang Zua Wen. Penatua Tan, tidak melihatmu selama setengah tahun, kau telah membuat klinik pengobatan Kelantan ini berkembang pesat. Zuo ini mengagumimu. Zua Wen tersenyum tipis dan mengacungkan jempol pada Tan He. Tan He melambaikan tangannya berulang kali, tetapi senyum di wajahnya agak lebar. Jelas, dia juga agak senang dengan hasilnya sendiri. Tuan Zuo terlalu sopan, ini semua berkatmu. Kalau bukan karenamu, klinik pengobatan Kelantan kita pasti sudah tutup sejak lama. Bagaimana mungkin kita masih bisa sejahtera seperti sekarang ini? Tan He menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Sambil menatap Zua Wen, dia melanjutkan, Tuan Zuo, setelah keluar dari pengasingan, kebegitu terburu-buru mencari lelaki tua ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Zua Wen merenung sejenak lalu berkata, Penatua Tan, aku juga sudah lama mengganggumu di sini. Hari ini, aku keluar dari pengasingan dan bersiap meninggalkan kota bintang empat simbol bersama saudara Ma dan menuju ke kota bintang melintasi matahari. Mendengar ini, wajah Tan He menegang. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan samar di dalam hatinya, mendengar Zua Wen mengatakannya tetap membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tan Yudi menundukkan kepalanya dan mengusap matanya yang memerah. Dia tidak ingin Zua Wen dan yang lainnya melihat penampilannya yang menyedihkan. Tuan Zuo, apakah Anda yakin sudah membuat keputusan? Tan He terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. Ya, karena itulah, saudara Ma dan aku mengajukan pengunduran diri dan langsung pergi ke istana Tuan Kota nanti. Zua Wen berkata dengan tegas. Tan He menganggup dan berdiri. Ia membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen dan berkata, Tuan Zua Wen, terima kasih telah merawatku selama enam bulan terakhir. Jika bukan karenamu, bengkel obat Kelantan kita pasti sudah diambang kehancuran. Bahkan musuhku pun akan terancam kehilangan nyawa mereka. Tapi kau menyelamatkan kami dan membantu kami menghidupkan kembali Medicinal Square milik Kelantan. Terimalah busur dari orang tua ini. Sambil berbicara, Tan He berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen. Tan Yudi juga berlutut dengan cepat dan bersujud dengan berat kepada Zua Wen. Dia tidak dapat menahan air mata di matanya dan air mata itu mengalir di wajahnya. Penatua Tan, Yudi, cepat bangun. Zua Wen melangkah maju dan segera membantu mereka berdua berdiri. Ia berkata, kalian tidak perlu melakukan ini. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa mendatang. Aku akan kembali ke Kota Bintang 4 simbol setelah aku menyelesaikan masalah di Kota Bintang melintasi matahari. Tan He dan Tan Yudi berdiri dan tersenyum. Kalau begitu, kita tunggu kabar baik dari Tuan Zuo. Suasana hati Tan Yudi juga membaik. Dia menyentuh matanya dan kekecewaan di matanya pun memudar. Oh benar, Tetua Tan, kami berencana untuk menitipkan kupyu padamu. Kakak Ma dan aku akan pergi ke Sun Traversing Star City. Kami mungkin akan menghadapi beberapa bahaya, jadi, Mayuji tiba-tiba berkata sambil menggendong kupyu. Dia telah membicarakan kupyu masih muda dan telah kehilangan orang tuanya. Tidaklah tepat baginya untuk mengikuti mereka. Menginap di apotek Tan Klan adalah pilihan terbaik. Mata kupyu sedikit merah. Meskipun sudah tahu tentang keputusan Mayuji dan Zuo Wen, ia masih sangat enggan berpisah pada menit terakhir. Namun, kupyu patuh dan memahami niat baik Zuo Wen dan Mayuji. Ia tidak menangis atau membuat keributan. Ia hanya memeluk Mayuji dengan erat. Anak Yu, tetaplah di apotek Tan Klan dan bersikaplah baik, oke. Jangan mengamuk. Mayuji dengan lembut menepuk kupyu dan tersenyum. Mata kupyu memerah saat dia memeluk Mayuji dengan erat dan menganggup pelan. Kakak Ma, jangan khawatir, aku akan merawat kupyu dengan baik. Serahkan padaku. Tan Yudi berjalan keluar, menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Mayuji memutar matanya dan berkata, karena kamu di sini, aku jadi khawatir. Tan Yudi melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang, kakak Ma. Kamu tidak percaya padaku. Baguslah kalau kamu tahu. Mayuji mengangkat bahu dan menatap Tan He. Penatua Tan, aku serahkan kupyu padamu. Tan He terkekeh dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ma. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menjaga kupyu dengan baik. Mayuji menganggup dan menyerahkan kupyu kepada Tan He. Kami pamit dulu. Selamat tinggal. Zua Wen dan Mayuji menangkupkan tangan mereka ke arah kerumunan dan meninggalkan apotek telantan. Tan He menggendong kupyu dan mengantar Zua Wen dan Mayuji ke pintu masuk jalan obat bersama Tan Yudi dan yang lainnya. Dia memperhatikan mereka berdua berjalan pergi. Kakek, apakah mereka pergi begitu saja? Tan Yudi berkata dengan linglung. Tan He menyentuh kepala Tan Yudi dan mendesah pelan. Ya, tapi kita akan bertemu lagi. Zua Wen dan Mayuji berjalan melalui jalan utama dan tiba di gerbang rumah Tuan Kota. Di pintu masuk, beberapa penjaga hendak mencaci Maki Zua Wen dan Mayuji ketika mereka melihat mereka. Namun, mereka langsung menutup mulut ketika melihat mereka berdua. Mereka telah melihat kedua orang ini setengah tahun yang lalu. Saat itu, Tuan Kota secara pribadi membawa mereka ke rumah Tuan Kota. Tuan-Tuan, apakah Anda kesini untuk menemui Tuan Kota? Seorang penjaga bergegas berjalan mendekat dengan senyum menyanjung di wajahnya. Ya, bolehkah saya tahu apakah Tuan Kota Sen ada di sini? Zua Wen bertanya dengan tenang. Ya, saya akan masuk dan melapor. Mohon tunggu sebentar. Kata penjaga itu dengan sopan lalu berlari memasuki rumah Tuan Kota. Setelah beberapa saat, Tuan Kota Sen jangsi secara pribadi keluar dengan senyuman di wajahnya. Zuo Xiaoyou, kau benar-benar membuatku menunggu lama. Kau pergi selama setengah tahun dan tidak pernah datang ke kediaman Tuan Kota. Kamu tidak bersikap baik. Sen jangsi berjalan mendekat sambil tersenyum. Meskipun dia mengeluh, ekspresinya sangat gembira. Tuan Kota Sen, tolong jangan salahkan saya. Aku telah berkultivasi selama setengah tahun terakhir, jadi aku tidak punya waktu untuk datang dan mengganggumu. Zua Wen berkata dengan sopan. Tidak apa-apa, aku sudah sangat senang bahwa kalian berdua datang ke rumah Tuan Kota dan mengingatku sebagai teman. Silakan masuk. Sen jangsi tersenyum dan mengundang Zua Wen dan Mayu Ji ke rumah Tuan Kota. 4.735 Tuan Kota Sen, agaknya, Anda juga seharusnya sudah bisa menebak alasan mengapa kami berdua memberanikan diri datang ke sini, bukan? Di ruang resepsi, Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Sen jangsi dan berkata dengan tatapan serius. Sen jangsi mengangguk sedikit dan berkata, kalian berdua berencana menggunakan orbit bintang untuk menuju Sun Traversing Star City, kan? Tentu saja itu bukan masalah, tetapi bisakah kalian berdua tinggal beberapa hari lagi di City Lord Manor agar aku dapat berperan sebagai Tuan Rumah? Zua Wen dan Mayu Ji bertukar pandang, ragu sejenak, lalu setuju. Sen jangsi selalu bersikap hangat dan ramah kepada mereka, bahkan bersedia membantu mengorbit bintang. Jika mereka terburu-buru untuk pergi, itu mungkin tidak terlalu tepat. Melihat Zua Wen dan Mayu Ji setuju, senyuman di wajah Sen jangsi menjadi lebih lebar. Tiga hari berikutnya, Zua Wen dan Mayu Ji tinggal di istana penguasa kota. Sen jangsi juga sangat hangat dan ramah, menyediakan anggur dan makanan yang lesat. Ia bahkan mengirim banyak pelayan cantik untuk melayani Zua Wen dan Mayu Ji. Zua Wen tidak tertarik pada para pembantu itu dan langsung mengusir mereka. Sebaliknya, Mayu Ji lah yang menikmatinya, membuat Zua Wen agak terdiam. Tiga hari kemudian, Sen jangsi secara pribadi mengirim Zua Wen dan Mayu Ji ke orbit bintang. Tuan kota, yang mulia. Di orbit bintang, penjaga yang bertugas menerima tamu membungkuk hormat kepada Sen jangsi. Aktifkan orbit bintang, kirimkan kedua teman saya ini ke Sun Traversing Star City. Unggung Sen jangsi tegak, aura menakjubkan tanpa kemarahan terpancar dari tubuhnya. Penjaga orbit bintang buru-buru menyetujui, mengamati Zua Wen dan Mayu Ji dengan rasa ingin tahu, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa hormat. Kalian berdua, aku tidak akan mengantarmu pergi, tetapi saat kau datang ke For Symbol Star City lain kali, kau harus memberitahuku. Sen ini pasti akan menghibur Anda dengan baik. Sen jangsi berdiri di luar orbit bintang, menyaksikan Zua Wen dan Mayu Ji dikirim ke orbit bintang, dan berkata sambil tersenyum dari jauh sambil menangkupkan kedua tangan. Tuan kota terlalu sopan, sampai jumpa lagi. Zua Wen dan Mayu Ji keduanya menangkupkan tangan mereka ke arah Sen jangsi dan membalas salam. Orbit bintang kota bintang empat simbol dibangun di sebuah kuil suci yang besar. Penjaga membawa Zua Wen dan Mayu Ji ke dalam kuil dan menemukan bahwa ada platform berongga besar di dalam kuil. Di tengah-tengah panggung itu, ada bintang yang sangat besar dan cemerlang. Puncak bintang ini terhubung ke pelangi panjang yang menembus langit, mengalir ke kedalaman cakrawala yang tidak diketahui. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap pelangi yang tak terbatas dan bintang-bintang yang cemerlang. Dia tahu bahwa ini adalah jalur bintang dari kota bintang empat simbol. Dibandingkan dengan orbit bintang kota bintang surga yang terbakar, orbit bintang kota bintang empat simbol jauh lebih jernih dan besar, dan aura yang dipancarkannya sangat murni. Di sekitar jalur bintang itu berdiri dua baris yang terdiri dari lebih dari sepuluh wanita berseragam putih. Mereka semua mengenakan cadar, sehingga wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun, dari alis dan siluet mereka, terlihat bahwa penampilan wanita-wanita ini jelas tidak buruk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita yang mengenakan mahkota burung Phoenix yang indah. Dia tampak anggun dan elegan, dan auranya sangat kuat. Imam Besar, mereka berdua adalah teman-teman penguasa kota. Penguasa kota ingin Anda mengaktifkan orbit bintang untuk mereka. Penjaga itu berkata dengan hormat sambil melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah wanita yang berjalan di depan. Teman-teman Tuan Kota Sen. Sang Imam Besar menoleh dan mengamati Zouan dan Mayuji dengan matanya yang indah. Aura kedua orang ini sangat lemah, mirip dengan dewa primordial biasa. Dia tidak ingat Sen Jangsi memiliki teman yang begitu lemah. Namun, dia juga tahu bahwa penjaga itu tidak mungkin menipunya. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena ini instruksi dari Tuan Kota Sen, maka aktifkan orbit bintang. Imam Besar itu berbalik dan menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Dua baris wanita dengan cadar yang menutupi wajah mereka juga mengikuti Imam Besar dan menempelkan kedua telapak tangan mereka. Mereka berlutut di tanah dan menggumamkan sesuatu. Tidak lama kemudian, cahaya putih berkilauan muncul dari Hypriestes dan yang lainnya. Cahaya itu membubung ke langit dan menghantam bintang. Bintang yang awalnya cemerlang itu tiba-tiba memancar keluar dengan cahaya yang terang-benderang dan menyala-nyala, seolah-olah dirangsang oleh semacam kekuatan tertentu pada saat itu juga. KKK, cahaya putih tak berujung melesat keluar dari bintang yang cemerlang itu dan memercik ke bawah, membentuk tangga putih besar. Di ujung tangga itu terdapat bintang besar yang tergantung di langit di atasnya. Kalian berdua, orbit bintang telah diaktifkan. Silakan masuk ke orbit bintang. Kata pendeta tinggi dengan tenang sambil menunjuk ke arah Zwaon dan Mayuji. Terima kasih banyak. Zwaon menangkupkan tangannya ke arah pendeta tinggi dan melangkah menaiki tangga bersama Mayuji. Begitu dia melangkah ke tangga, dunia berputar di sekelilingnya. Cahaya bintang di sekelilingnya melesat cepat dan berubah menjadi sinar cahaya yang kabur di matanya. Sinar itu tampak cemerlang dan mempesona. Ini bukan pertama kalinya Zwaon duduk di star orbit. Oleh karena itu, saat ia melangkah ke star orbit, ia tampak sangat tenang. Ketika Zwaon membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya muncul di sebuah panggung besar. Ada juga bintang besar yang tergantung di langit di atas platform ini. Namun, bintang ini benar-benar berbeda dari bintang yang ada di kota bintang 4 simbol. Bintang-bintang di kota bintang 4 simbol berkilau dan tembus pandang seperti batu giyok yang belum dipoles. Di sisi lain, bintang ini menyala merah dan seperti matahari di langit. Ada banyak orang di peron. Banyak dari mereka yang keluar dari bintang yang menyala-nyala itu. Hai, kenapa kamu linglung? Karena kita sudah sampai di Sun Traversing Star City, jangan halangi jalannya. Minggirlah. Tepat saat Zwaon dan Mayuji tengah melihat sekeliling dengan linglung, orang-orang yang telah berjalan keluar dari bintang itu dengan tidak sabar mengantar Zwaon dan Mayuji pergi. Zwaon dan Mayuji bergegas menuruni peron dan melihat sekeliling mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah tiba di Sun Traversing Star City. Orbit bintang di Sun Traversing Star City dibangun di sebuah kuil besar. Kuil itu dikelilingi oleh pilar-pilar batu geok putih megah yang seakan-akan mencapai awan. Zwaon dan Mayuji mengikuti kerumunan dan meninggalkan kuil. Mereka berjalan menuju jalan utama kota bintang yang melintasi matahari. Benar-benar hidup, kota bintang penjelajahan matahari ini jauh lebih ramai daripada kota bintang empat simbol. Selain itu, ada banyak dewa primordial yang lebih kuat. Zwaon berdiri di pinggir jalan dan melihat banyak dewa primordial yang datang dan pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia merasakan aura banyak dewa primordial tingkat menengah di antara para dewa primordial ini. Tentu saja, skala Sun Traversing Star City jauh lebih besar daripada Four Symbols Star City. Selain itu, dikatakan bahwa City Lord adalah dewa primordial tingkat tinggi. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Four Symbols Star City. Mayuji berkata dengan acuh tak acuh. Zwaon mengangguk, baru kemudian dia melihat ke arah Mayuji dan berkata, Kakak Ma, sekarang setelah kita tiba di Sun Traversing Star City, kita juga harus mencari benda yang ditinggalkan senior Zen Su untuk kita. Kau tahu lokasi tepatnya, bawa aku ke sana. Mayuji mengangguk dan berkata dengan suara berat, ikuti aku. Tempat itu sangat tersembunyi. Kalau bukan karena catatan di kertas emas itu, bahkan orang-orang di Sun Traversing Star City mungkin tidak akan bisa menemukannya. Melihat Mayuji bertingkah begitu misterius, rasa ingin tahu Zwaon pun muncul dalam hatinya. Ayo pergi. Mayuji berkedip dan menuntun Zwaon ke depan jalan. 4736. Zwaon dan Mayuji berjalan di sepanjang jalan utama yang besar menuju ke kedalaman. Yang mengejutkan Zwaon, Mayuji berjalan semakin jauh. Dia berbelok dari jalan utama ke gang terpencil, lalu ke gang gelap. Semakin sedikit orang di sekitarnya. Zwaon juga menemukan ada jejak kabut di sekitar mereka, dan suhu turun ke titik terendah yang aneh. Kakak Ma, di mana tempat yang sedang Anda bicarakan? Dan dimanakah tempat ini? Zwaon berhenti dan diam-diam menatap Mayuji yang memimpin jalan di depannya. Mayuji berbalik dan berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya, Saudara Zwao. Jangan terburu-buru. Ikuti saja saya. Tempat ini sangat tersembunyi. Aku baru mengetahuinya setelah membaca isi kertas emas itu. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Mendengar itu, Zwaon menganggup dan terus mengikuti Mayuji. Dalam kabut yang samar, Zwaon perlahan kehilangan arah. Ada juga perasaan berat di bawah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram telapak kakinya. Yang lebih aneh lagi adalah ada sosok-sosok samar yang lewat di tengah kabut di sekitarnya. Ketika mereka lewat, mereka menoleh ke arahnya dan menunjukkan senyum aneh. Saudara Zwao, tenangkan pikiranmu. Semua ini hanyalah ilusi. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Tiba-tiba, suara rendah Mayuji terdengar dari depan, meledak di benak Zwaon seperti guntur. Tiba-tiba, Zwaon yang sedikit pusing langsung terbangun. Ia melihat kesekelilingnya lagi dan mendapati bahwa tidak ada sosok di kabut di sekitarnya. Ada banyak rumput liar di bawah kakinya yang menghalanginya untuk melangkah maju. Anehnya, rumput liar ini bentuknya seperti pohon palem. Kalau tidak diperhatikan dengan saksama, bentuknya seperti banyak pohon palem yang menjulur dari tanah dan menyapu dengan lembut, menghalangi langkah kaki Zwaon. Kakak Ma, apakah kita hampir sampai? Zwaon menatap rumput liar itu dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia segera menyusul Mayuji di depannya dan bertanya dengan suara rendah. Kita sampai. Mayuji menghentikan langkahnya dan perlahan berbalik, memperlihatkan wajah berdarah. Daging di wajah Mayuji telah terkelupas seluruhnya, hanya menyisakan tulang-tulang berdarah di wajahnya. Tetesan darah terus mengalir keluar dan menetes ke tanah. Kelihatannya aneh sekali. Pupil mata Zwaon mengecil hingga seukuran jarum, dan dia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saudara Zwo, apa yang salah denganmu? Saya Mayuji, kenapa kamu kelihatan aneh sekali? Apakah ada sesuatu di wajahku? Mayuji menampakkan senyum aneh dan mendekati Zwaon selangkah demi selangkah. Ia mengangkat tangannya dan hendak meraih Zwaon. Zwaon ingin mundur, tetapi dia mendapati suatu kekuatan mengerikan menyapu dari belakang, mendorongnya lebih dekat ke Mayuji. Akhirnya, Zwaon tiba di depan Mayuji. Mayuji mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Zwaon. Saudara Zwo, tidak baik bagimu untuk menghindariku seperti ini. Aku akan sangat sedih. Air mata darah mengalir dari mata kosong Mayuji. Kekuatan tangannya yang mencekik leher Zwaon meningkat. Zwaon ingin melawan, tetapi dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang memenjarakan tangannya, tidak memungkinkan dia untuk melawan sama sekali. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Hati Zwaon mencelos. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini terlalu kuat, memberinya perasaan bahwa ia tidak dapat melawan. Pikiran Zwaon berkomunikasi dengan kertas emas itu. Tiba-tiba, cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan hinggap di tubuh Mayuji. Tiba-tiba, Mayuji yang ada di depannya terpotong-potong. Kertas emas itu terbang melintasi langit, dan semua yang ada di sekitarnya terpotong-potong. Seluruh kabut dipenuhi cahaya kemasan, dan tampak kemasan dan menyilaukan. Sangat cemerlang dan kuat. Kertas emas itu terbang lurus ke langit, menghilangkan kabut aneh di sekitarnya. Tiba-tiba, pandangan di sekitarnya menjadi jauh lebih jelas. Pada saat yang sama, Zwaon tiba-tiba membuka matanya. Ia mendapati Mayuji yang ada di depannya telah berhenti di suatu titik. Matanya tertutup rapat, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Kabut tebal dan aneh di sekitarnya juga berangsur-angsur menghilang. Baru saat itulah Zwaon menyadari bahwa di depan gang itu ada jalan buntu. Jalan itu diblokir oleh tembok besar, yang menutup jalan di depannya. Apakah semua yang barusan itu hanya ilusi? Zwaon menatap Mayuji yang matanya masih terpejam rapat, dan ada tatapan serius di matanya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengeluarkan kertas emas itu pada saat terakhir, dia tidak akan mampu melepaskan diri dari ilusi itu. Dia harus mengakui bahwa ilusi itu sangat kuat. Dia telah jatuh ke dalamnya tanpa disadari. Ketika dia lolos dari ilusi dengan bantuan kertas emas, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja jatuh ke dalam ilusi. Kakak Ma, bangun! Zwaon melangkah maju dan memegang bahu Mayuji dengan kedua tangannya, mengguncangnya dengan keras. Tak lama kemudian, Mayuji membuka matanya. Matanya penuh kebingungan, mengamati segala sesuatu di sekitarnya dalam diam. Hah! Apa yang salah dengan saya? Saudara Zwo, kamu menjadi sangat aneh sekarang dan ingin membunuhku. Mengapa? Mayuji menatap Zwaon dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, menatap Zwaon dengan waspada. Zwaon tersenyum pahit, mengetahui bahwa Mayuji juga pasti jatuh ke dalam ilusi yang berkaitan dengannya. Hah! Makalah Zensu! Kalian dikirim oleh Zensu! Tiba-tiba, sebuah suara terkejut datang dari tembok tinggi di depannya. Zwaon dan Mayuji saling bertukar pandang. Di antara mereka, Zwaon buru-buru berkata, kami dipercaya oleh senior Zensu. Konon katanya dia meninggalkan sesuatu untuk kami. Kami di sini untuk mendapatkan tanah itu. Zwaon dan Mayuji tidak berani lalai. Keberadaan di dalam tembok tinggi ini seharusnya menjadi penguasa ilusi. Itu benar-benar luar biasa. Jadi begitulah adanya, kalian masuk saja. Suara perubahan itu datang lagi dari dalam tembok tinggi, tampak jauh lebih lega. Senior, apakah Anda mengizinkan kami memasuki tembok tinggi itu? Mayuji bertanya dengan hati-hati. Ya, silakan masuk. Setelah suara itu selesai berbicara, ia tidak berbicara lagi. Gang itu langsung sunyi. Zwaon dan Mayuji saling bertukar pandang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka akhirnya memutuskan untuk memasuki tembok tinggi itu. Tangan kanan Zwaon terulur ke tembok tinggi dan menemukan bahwa lingkaran riak air muncul di permukaan tembok tinggi itu, beriak ke segala arah. Di sisi lain, tangan kanan Zwaon mampu menjangkau dinding tanpa halangan apapun. Mata Zwaon memancarkan cahaya terang. Melangkah maju, seluruh tubuhnya melangkah ke tembok tinggi. Mayuji mengikuti dari belakang dan melangkah ke tembok tinggi. Setelah melewati tembok tinggi, Zwaon dan Mayuji menemukan bahwa mereka muncul di sebuah jalan. Yang anehnya, di luar jelas terlihat siang hari, tetapi di jalan ini malam hari. Seluruh jalan dihiasi lampu terang, tetapi pertokoan di kedua sisi jalan kosong. Di ujung jalan, ada sebuah kuil yang tidak besar maupun kecil. Di dalam kuil itu berdiri sebuah patung dewa yang mengenakan topeng. Kemarilah. Tiba-tiba, patung di kuil di depan mereka mengeluarkan suara kuno. Zwaon dan Mayuji terkejut. Setelah berpikir sejenak, mereka menyeberang jalan berdampingan dan berjalan menuju kuil. Namun, mereka diam-diam waspada dalam hati, siap menghadapi situasi tak terduga yang mungkin terjadi kapan saja. 4.737 Ketika Zwaon dan Mayuji menyeberang jalan, entah mengapa, perasaan sedang di mata-mata muncul dalam hati mereka. Seolah-olah ada banyak pasang mata yang tersembunyi di toko-toko kosong di kedua sisi jalan, menatap mereka dengan jenaka. Perasaan ini sungguh tidak dapat dijelaskan, tetapi selalu memenuhi hati mereka. Namun, ketika mereka menoleh untuk melihat toko-toko di kedua sisi, mereka tidak dapat melihat seorang pun. Bahkan jika mereka menggunakan indra ilahi mereka untuk menyelidiki, tetap saja sama. Saat mereka semakin dekat dengan kuil, perasaan di mata-mata semakin kuat. Seolah-olah orang-orang yang memata-mata mereka di toko-toko di kedua sisi sudah keluar dari toko-toko dan menatap mereka dari dekat. Perasaan seperti itu sungguh menyeramkan. Ketika mereka berdua akhirnya berdiri di depan kuil, tiba-tiba, perasaan sedang di mata-mata yang menghilang. Seolah-olah pada saat itu, pemilik mata yang menatap mereka itu tampak takut terhadap sesuatu dan melarikan diri satu demi satu. Zuawan mulai dengan hati-hati mengamati patung di kuil di depannya. Patung ini tingginya sekitar enam kaki dan memakai topeng tengu. Dilihat dari bentuk tubuhnya, patung itu adalah seorang wanita dengan tubuh yang menggerahkan. Dia memegang tongkat kerajaan emas di tangan kanannya dan cakram emas di tangan kirinya. Senior, bisakah Anda memberitahu saya identitas Anda dan apa hubungan Anda dengan Senior Zensu? Zuawan menangkupkan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk bertanya. Patung di kuil itu terdiam cukup lama. Kemudian, patung itu berkata pelan, Zensu memang meninggalkan sesuatu di sini. Ia juga berkata bahwa jika seseorang datang dengan perintah tulisan tangannya di masa mendatang, benda ini harus diserahkan kepada orang itu. Adapun hubunganku dengan Zensu, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku ada hubungan keluarga dengan Zensu. Keluarkan kertas emas itu dan berikan padaku. Zuawan sedikit ragu-ragu. Dia masih tidak tahu apakah patung di kuil di depannya adalah musuh atau teman, dan kertas emas adalah satu-satunya kartu truf yang bisa diandalkan saat ini. Jika dia menyerahkannya, patung itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka tidak akan berdaya untuk melawan dan akan benar-benar tamat. Apa? Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, kau boleh pergi. Suara patung itu agak tidak bersahabat. Apakah kamu astronom kekaisaran yang misterius itu? Tiba-tiba, Mayuji sepertinya teringat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Astronom kekaisaran. Zuawan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang astronom kekaisaran. Namun, dilihat dari kinerja Mayuji, orang ini pasti sangat hebat. Saudara Zuo, Imperial Astronomer adalah satu-satunya dewa purba yang independen dari 28 dewa konstelasi. Dia tidak berada di bawah salah satu dewa konstelasi dan setara dengan mereka. Mereka adalah makhluk yang sangat mulia. Mayuji buru-buru menjelaskan situasinya kepada Zuawan. Setelah mendengarkan penjelasan Mayuji, Zuawan memiliki pemahaman kasar tentang dewan astronomi. Di antara para dewa kuno, Imperial Astronomer adalah salah satu yang paling misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa di suatu tempat di sistem bintang kuno, ada dewa yang disebut Astronom Kekaisaran. Dia menguasai ilmu astronomi, geografi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia bisa meramal nasib dan memprediksi nasib baik dan buruk. Saat itu, ahli astronomi Kekaisaran telah meramalkan dengan akurat bahwa Primordial Skyfin akan menjadi sumber malapetaka di sistem bintang kuno. Dia bahkan keluar dari pengasingan untuk membujuk dewa konstelasi lainnya agar menyingkirkan Primordial Skyfin sesegera mungkin. Sayangnya, sebagian besar dewa konstelasi tidak peduli dengan apa yang dikatakan Astronom Kekaisaran. Beberapa bahkan berbicara buruk tentang Astronom Kekaisaran. Pada akhirnya, Astronom Kekaisaran sangat marah sehingga dia mengasingkan diri dan tidak lagi peduli tentang apapun di sistem bintang kuno. Ketika Primordial Skyfin telah dewasa sepenuhnya dan menyebabkan malapetaka di sistem bintang kuno, ia telah sepenuhnya menekan para dewa kuno. Banyak dewa konstelasi menyesal tidak mendengarkan Astronom Kekaisaran dan mulai mencari Astronom Kekaisaran. Sayangnya, Astronom Kekaisaran sengaja menghindari Dewa Konstelasi. Pada akhirnya, Dewa Konstelasi tidak dapat menemukan jejak Astronom Kekaisaran bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun. Astronom Kekaisaran, saya tadi bersikap kasar. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah patung itu. Dia mengeluarkan kertas emas dan menyerahkannya ke kuil suci tanpa ragu-ragu. Zuawan sangat mempercayai Mayuji. Dia tahu bahwa Mayuji tidak akan berbohong kepadanya karena itu tidak akan menguntungkan Mayuji sama sekali. Lebih seperti itu. Suara sengau samar terdengar dari patung itu. Tak lama kemudian, cahaya merah menyala keluar dari kuil suci. Cahaya merah ini tidak berwarna merah darah. Warnanya lebih seperti emas murni. Ada jejak emas di warna merahnya. Setelah itu, Zuawan melihat lapisan tipis daun emas jatuh dari permukaan patung di kuil dewa. Kemudian, patung itu mengulurkan tangan kanannya dan mengambil kertas emas di kuil dewa. Terutama sepasang mata bening di balik topeng patung itu. Mata itu menjadi hidup dan berkilau seperti kristal. Ahli Astronomi Kekaisaran mengambil kertas emas itu dan mengamatinya dengan saksama. Kemudian, dia membalik kertas emas itu dan mengamatinya lagi dengan saksama. Zuawan dan Mayuji saling memandang. Mereka berdua memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Mereka hanya melihat tulisan di bagian depan kertas emas itu, tetapi tidak di bagian belakangnya. Tidak ada apa-apa sama sekali di situ. Namun, Ahli Astronomi Kekaisaran melihatnya dengan penuh minat. Mungkinkah ada beberapa kata yang tersembunyi di balik kertas emas itu? Hanya saja mereka tidak dapat menemukannya. Setelah Astronom Kekaisaran selesai melihat kertas emas itu, dia dengan santai melemparkannya ke Zuawan dan berkata, saya sudah mengerti arti Zensu. Aku sungguh tidak menyangka kalian berdua adalah dua orang yang ada dalam ramalan itu. Itu sungguh buruk. Selagi dia berbicara, Astronom Kekaisaran terus mengamati Zuawan dan Mayuji dengan tatapan aneh di matanya. Hmm. Tuan Astronom Kekaisaran, ramalan apa tentang kedua orang itu? Mayuji bertanya dengan ragu. Mari kita masuk ke gua saya dulu. Ini bukan tempat untuk bicara. Begitu kita masuk, aku akan bercerita lebih banyak. Sang Astronom Kekaisaran melambaikan lengan bajunya, dan pusaran emas murni muncul di kuil ilahi. Pusaran itu berputar perlahan, dan kedalaman pusaran itu tampak tak berujung. Cepat, silakan masuk. Tiba-tiba, ekspresi Sang Astronom Kekaisaran berubah. Ia melihat ke toko-toko di kedua sisi jalan dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesak mereka. Meskipun Zuawan dan Mayuji tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani menunda dan buru-buru memasuki pusaran emas. Saat mereka memasuki pusaran emas, Zuawan mengikuti garis pandang Astronom Kekaisaran dan melihat ke toko-toko di kedua sisi jalan. Yang mengejutkannya, toko-toko di kedua sisi jalan yang awalnya kosong kini dipenuhi orang. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang di toko itu bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah makhluk aneh. Ada yang bertanduk banteng, ada yang bersisik, ada yang hitam pekat seperti lumpur, dan ada yang berkepala naga dan bertubuh manusia. Yang membuat kulit kepala Zuawan mati rasa adalah makhluk-makhluk aneh ini semua menatap kuil suci dengan mata terbelalak. Mereka tampak menatap dingin ke arah Zuawan, dan sudut mulut mereka melengkung membentuk senyum aneh. Adegan itu membeku. Penglihatan Zuawan berubah dan dia menghilang dari kuil suci. 4738 Ketika Zuawan membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berdiri di sebuah ruangan yang didekorasi dengan gaya kuno. Ruangan itu sangat besar, dengan total tujuh atau delapan kamar. Di tengahnya terdapat ruang tamu besar, dan mereka berada di tengah-tengah ruang tamu. Di depan ruang tamu, terdapat dua kursi berlengan yang berfungsi sebagai tempat duduk utama. Di atasnya terdapat sepanduk besar bertuliskan kata, Yu. Tentu saja, kata ini dalam bahasa sistem bintang primordial. Zuawan telah berada di sisi Mayuji selama periode waktu ini dan telah mempelajari beberapa kata sistem bintang primordial. Itulah sebabnya dia dapat mengenali kata ini sekilas. Di depan Zuawan dan Mayuji berdiri sosok ramping dan anggun. Sosok itu adalah astronom kekaisaran yang mengenakan topeng tengu. Sang astronom kekaisaran memiliki tubuh yang proporsional dan sosok yang anggun. Dia tidak terlalu tinggi dan tampak seperti gadis muda. Namun, Zuawan tahu bahwa wanita ini sudah sangat tua dan telah hidup sangat lama. Duduk Sang astronom kekaisaran melirik Zuawan dan Mayuji dengan acuh-ta'acuh sebelum duduk dengan tenang di kursi utama. Zuawan ragu-ragu saat dia menatap astronom kekaisaran dengan tatapan ragu-ragu. Kau ingin bertanya tentang hal-hal aneh di jalan luar, kan? Mata jernih Sang Astronom kekaisaran menatap lurus ke arah Zuawan sambil dia terkeke pelan. Jantung Zuawan bergetar dan tatapan ketakutan muncul di matanya. Namun, dia tetap mengangguk. Makhluk-makhluk aneh yang tiba-tiba muncul di pertokohan kedua sisi jalan itu memang menggelitik rasa ingin tahunya. Ah! Ada hal-hal aneh di jalan luar. Mayuji bertanya dengan heran. Setelah memasuki kuil suci, Mayuji tidak memperhatikan situasi di luar, jadi dia masih sedikit bingung. Itu mimpi buruk. Mereka adalah makhluk yang lahir dari mimpi buruk dan merupakan makhluk yang sangat menakutkan. Saat Anda memasuki jalan, mereka menatap Anda. Selama Anda tidak menatap mata mereka, Anda tidak akan menjadi sasaran mereka. Kalau tidak, kamu akan terus dihantui mimpi buruk seumur hidupmu. Pada akhirnya, mereka akan membunuhmu dalam mimpimu dan merampas jiwamu. Sang Astronom Kekaisaran menjelaskan dengan tenang, tetapi hati Zuawan hancur. Sebelum memasuki kuil suci, dia telah bertemu dengan mata mimpi buruk itu. Mungkinkah dia telah menjadi sasaran mereka? Tapi jangan khawatir. Kamu memiliki bantuan kekuatan suci ku dan kuil sebagai penghalang, jadi meskipun kamu menatap mata mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Mata jernih Sang Astronom Kekaisaran menatap Zuawan, seolah dia bisa melihat pikiran Zuawan. Ketakutan Zuawan terhadap Astronom Kekaisaran semakin bertambah. Astronom Kekaisaran benar-benar dapat melihat apa yang ada dalam pikirannya. Hal ini membuat Zuawan merasa bahwa ia tidak memiliki rahasia yang dapat disembunyikan dari Astronom Kekaisaran. Jangan menatapku dengan mata ketakutan seperti itu. Aku hanya bisa memperkirakan secara kasar apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Mengenai rahasia sebenarnya di dalam hatimu, aku tidak bisa mengetahuinya. Namun, kertas emas itu menyebutkan bahwa Anda memiliki empat batu Grand Miss Primordial. Benarkah itu? Sang Astronom Kekaisaran melirik Zuawan dan tiba-tiba bertanya. Zuawan berpikir sejenak dan mengangguk. Aku punya empat batu Primordial Grand Miss. Cek cek cek, sepertinya pohon Hong Meng Purba telah menentukan pilihannya. Saya pikir ia akan memilih makhluk hidup dari sistem bintang purba. Aku tidak menyangka pada akhirnya dia yang memilih Chaotic Sterry Sky. Sang Astronom Kekaisaran mendesah. Zuawan tidak menjawab. Dia tidak tahu banyak tentang pohon Hong Meng Primordial. Tentu saja, dia tidak tahu apapun tentangnya. Bisakah kau menunjukkan batu Primordial Grand Miss yang ada padamu? Tiba-tiba, Astronom Kekaisaran menatap Zuawan dan bertanya dengan tenang. Baiklah. Zuawan tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan empat batu Grand Miss Primordial dari dunia besar dan menyerahkannya kepada Astronom Kekaisaran. Dia tahu bahwa karena Dewa Konstelasi sangat mempercayai Astronom Kekaisaran dan bahkan memberitahunya tentang batu Grand Miss Primordial pada dirinya, itu berarti Astronom Kekaisaran dapat dipercaya. Tiba-tiba seluruh ruang tamu diselimuti cahaya ungu yang menyala-nyala. Empat batu Grand Miss Primordial melayang di udara. Batu-batu itu berputar bergantian dan berkedip dengan cahaya ungu yang cemerlang. Sang Astronom Kekaisaran melambaikan lengan bajunya dan keempat batu Grand Miss Primordial mendarat di depannya. Menarik. Setelah memeriksa batu primordial-primordial dengan saksama, Astronom Kekaisaran bergumam pada dirinya sendiri dan mengembalikannya ke Zhuowen. Kamu Zhuowen, kan? Sang Astronom Kekaisaran bertanya dengan santai. Iya. Zhuowen membalas. Tahukah kau mengapa pohon Hong Primordial memilihmu? Tahukah Anda mengapa ia memilih Anda? Sang Astronom Kekaisaran bertanya sambil menyeringai. Zhuowen menyimpan batu-batu Grand Miss Primordial dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Dia mengumpulkan batu-batu Grand Miss Primordial hanya untuk menjadi lebih kuat. Mengenai mengapa pohon Hong Primordial memilihnya, dia tidak pernah memikirkannya. Batu-batu Grand Miss Primordial akan memberimu manfaat dan kekuatan yang tak terbatas. Namun, pikirkan baik-baik, apakah ada makan siang gratis di dunia ini? Sang Astronom Kekaisaran bertanya. Zhuowen terdiam. Ia pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Proses pengumpulan batu primordial Grand Miss berjalan sangat lancar. Selain itu, ia telah memperoleh banyak manfaat dari batu primordial Grand Miss. Namun, ia tidak perlu membayar apapun sebagai imbalannya. Dia sudah lama bertanya-tanya apakah itu harga yang harus dia bayar atau apakah ini waktu yang tepat. Sebenarnya sangat sederhana. Pohon Hong Primordial memilihmu karena ia ingin kau menjaga ketertiban di langit berbintang yang kacau. Terus terang saja, kau sebenarnya adalah perwakilan pohon Hong Primordial dan penjaga ketertiban di langit berbintang ini. Kamu masih terlalu lemah sekarang jadi kamu tidak perlu melaksanakan tanggung jawabmu. Namun, ketika kamu cukup kuat, pohon Hong Primordial akan membutuhkan bantuanmu. Kata astronom kekaisaran dengan tenang. Penjaga ketertiban di langit berbintang yang kacau. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Ketika kultifasimu mencapai tingkat Dewa Primordial biasa, pohon Hong Primordial akan memanggilmu dan memberimu ujian. Seperti yang semua orang tahu, Anda pasti tahu tentang pembentukan sistem bintang primordial dan pohon Hong Primordial, bukan? Langit berbintang yang kacau terbagi menjadi tiga, yaitu ki, bentuk, dan substansi. Asal substansi tenggelam dan membentuk pohon Hong Primordial. Jika kau dapat lulus ujian pohon Hong Primordial, kau akan dapat berhubungan dengan asal mula substansi dan memperoleh kekuatan tertinggi. Rahasia yang diungkapkan oleh astronom kekaisaran menyebabkan ekspresi Zuowen berubah. Pada saat yang sama, hati Zuowen terasa berat. Ia merasa bahwa pohon Hong Primordial telah memilihnya dan memberinya tanggung jawab yang besar. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Inilah yang Zenshu tinggalkan untukmu. Ambillah. Sang astronom kekaisaran membalikkan tangannya dan sebuah cincin giok bening muncul di telapak tangannya. Ia melemparkannya ke Zuowen. Zuowen menangkap cincin giok itu dan menatap astronom kekaisaran dengan bingung. Cincin giok ini adalah kunci untuk berteleportasi ke pohon Hong Primordial. Ketika kultifasimu mencapai level Dewa Primordial biasa, kamu akan dapat menggunakan cincin giok ini untuk kembali ke pohon Hong Primordial. Pada saat itu, kamu akan dibimbing oleh pohon Hong Primordial. Kata astronom kekaisaran dengan tenang. Terima kasih, senior. Zuowen dengan hati-hati menyimpan cincin giok itu dan menangkupkan tinjunya ke arah astronom kekaisaran. Ahli astronomi kekaisaran menganggup dan menoleh untuk melihat Mayuji yang berdiri di samping Zuowen. Matanya yang jernih memperlihatkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. 4739 Yang terhormat astronom kekaisaran, kenapa kau menatapku seperti itu? Mungkinkah kau menyukai penampilanku yang tampan dan elegan? Mayuji agak gugup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Namun, saat si gendut selesai bicara, ia terpental oleh energi yang dahsyat dan terbanting ke dinding aula. Yang mengejutkan Zuowen, dinding aula itu tidak dapat ditembus. Tubuh gemuk Mayuji menghantam dinding, tetapi dinding itu tidak rusak sama sekali, dan bahkan bersinar dengan cahaya misterius. Jika kau bicara seperti itu lagi, ini bukan pelajaran yang mudah. Kata astronom kekaisaran dengan acuh tak acuh. Mayuji bangkit berdiri dan menangkupkan tangannya sebagai permintaan maaf kepada sang astronom kekaisaran, dahinya dipenuhi keringat dingin. Namamu Mayuji, kan? Aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki benda seperti itu. Sepertinya kau ditakdirkan untuk bertarung demi dewa primordial di masa depan, dan kau bahkan mungkin bisa membalikkan kemunduran mereka. Mata sang astronom kekaisaran bersinar dengan cahaya keemasan saat dia tersenyum tipis. Ah, aku. Mayuji tampak bingung. Dia jelas tidak mengerti kata-kata ahli astronomi kekaisaran. Ya, dewa-dewi purba akan membutuhkanmu di masa depan. Sampai kau memiliki kekuatan yang cukup, kau harus tetap berada di kuil ilahiku dan berkultivasi. Sang astronom kekaisaran menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya misterius melesat keluar dari lengan bajunya dan jatuh ke tubuh Mayuji. Cahaya misterius ini bagaikan katalisator. Saat jatuh di tubuh Mayuji, tubuhnya meledak dengan cahaya cemerlang. Cahaya ini berwarna ungu kemasan dan memancarkan aura misterius dan jauh. Zuawan mendonga dan melihat Mayuji mengenakan mahkota dewa berwarna ungu kemasan di kepalanya, mempesona dan penuh teka-teki. Saat mahkota dewa ungu kemasan ini muncul, seluruh kuil dewa diselimuti aura yang mengerikan. Itu seperti tsunami yang menyapu semua yang ada di kuil dewa. Pupil mata Zuawan mengerut. Ia merasakan hawa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam aura ini. Ia seperti telah ditempatkan di dalam es yang tak terbatas, tubuhnya begitu kaku sehingga ia tidak bisa bergerak. Jika seseorang menyerangnya saat ini, Zuawan tidak akan mampu melawan sama sekali. Apa sebenarnya benda ini? Zuawan menatap mahkota dewa emas ungu di kepala Mayuji dengan ketakutan. Wajahnya berubah sangat jelek. Pada saat ini, keempat batu primordial-primordial di tubuh Zuawan mengeluarkan suara berdenting. Kemudian, mereka terbang keluar satu demi satu dan melayang di atas kepalanya. Mereka perlahan berputar, mengedarkan cahaya ungu yang misterius dan cemerlang. Di bawah perlindungan batu primordial-primordial, Zuawan perlahan-lahan mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Dia menatap Mayuji, yang diselimuti cahaya ungu kemasan, dengan ketakutan di matanya. Di sisi lain, sang astronom kekaisaran diselimuti oleh lapisan cahaya berwarna-warni. Matanya yang jernih dan indah menatap lurus ke arah mahkota ilahi ungu emas di kepala Mayuji. Dia tertawa keras dan bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar benda ini. Anda akhirnya di sini. Seiring berlalunya waktu, cahaya ungu emas itu berangsur-angsur-surut, dan mahkota dewa ungu emas yang melayang di atas kepala Mayuji juga berangsur-angsur menghilang. Mayuji kembali normal. Ia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Sambil berkedip, ia bertanya, apa yang terjadi tadi? Mengapa saya merasa seperti bermimpi? Mimpi yang sangat, sangat panjang dan tampaknya tidak ada habisnya. Zuawan menatap Mayuji dan menyadari bahwa mahkota dewa emas ungu di kepalanya telah menghilang. Seolah-olah apa yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi. Tatapan mata sang astronom kekaisaran menjadi jauh lebih lembut. Dia menatap Mayuji dan berkata sambil tersenyum, Anakku, itu bukan mimpi. Itulah memori kehidupanmu sebelumnya. Meskipun sekarang kamu masih sangat lemah, potensimu tidak terbatas. Di masa depan, Anda akan mampu melampaui belenggu dewa konstelasi dan menjadi raja dewa. Zuawan tercengang. Dia dengan hati-hati memikirkan kata-kata astronom kekaisaran, dan sebuah pemikiran yang sangat berani muncul di benaknya. Apakah astronom kekaisaran mencoba mengatakan bahwa Mayuji akan menjadi raja dewa primordial di masa depan dan memimpin para dewa primordial untuk mengalahkan setan ilahi primordial. Tidak heran jika ahli astronomi kekaisaran berkata bahwa Mayuji akan berjuang demi dewa primordial. Di masa depan, dia bahkan mungkin dapat membalikkan kemunduran dewa primordial. Ah! Raja dewa primordial! Astronom kekaisaran, apakah Anda bercanda? Mayuji menolak untuk mempercayainya. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Ini adalah takdirmu, dan kamu tidak bisa menghindarinya. Kultifasimu jauh lebih tinggi daripada Zuawen. Jika kau ingin terus meningkatkan kultifasimu, kau harus memasuki alam mistik khusus. Ada banyak alam mistik di kuil suciku, dan aku telah memilih banyak untuk kau kultifasikan. Situasi para dewa primordial tidak lagi optimis. Sebaiknya kau menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Kemudian, jika kau berhasil berintegrasi dengan sumber bentuk sistem bintang primordial, kau dapat dengan mantap naik ke posisi raja dewa primordial. Kemudian, para dewa primordial akan memiliki keyakinan untuk melawan setan ilahi primordial. Sang astronom kekaisaran menatap Mayuji dengan ekspresi serius, membuat Mayuji merasa sangat tidak nyaman. Kakak Ma, saya pikir imperial astronomer mungkin benar. Mungkin Anda memang memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa yang terjadi padamu tadi sungguh aneh. Bahkan ada mahkota dewa berwarna ungu emas di kepalamu. Aura mahkota dewa ungu emas itu tidak lebih lemah dari batu primordial-primordial. Itu jelas merupakan benda yang luar biasa. Zuawen juga berbicara. Mendengar ini, Mayuji menampakkan ekspresi berpikir yang mendalam. Sebenarnya dia sudah lama menyadari bahwa dirinya luar biasa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Terutama setelah kematiannya, jiwa ilahi dan tubuh fisiknya telah mengalami semacam perubahan. Dia sendiri tidak begitu jelas tentang perubahan ini, tetapi itu jelas merupakan suatu perubahan. Akan tetapi, dia tidak menyangka astronom kekaisaran akan memberinya penilaian setinggi itu dan mengira bahwa dia bisa menjadi raja dewa primordial. Itulah raja para dewa purba yang sebenarnya. Sejak lahirnya sistem bintang primordial, tidak pernah ada raja dewa primordial. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dewa primordial ingin memperebutkan posisi ini, tetapi tidak ada yang memenuhi syarat. Sekarang, ahli astronomi kekaisaran benar-benar mengatakan bahwa dia bisa menjadi raja dewa primordial. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ma Yuji, kalian harus ingat bahwa kekuatan sejati raja dewa primordial bukanlah kekuatannya yang besar, tetapi otoritas ilahi tertinggi di tangannya. Otoritas ilahi memiliki hak untuk membunuh dan merampas nyawa para dewa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan. Kamu memiliki mahkota dewa ungu emas, yang berarti kamu sudah memiliki tingkat otoritas ilahi tertentu. Sekarang, yang kurang darimu adalah kekuatan besar untuk mengendalikan otoritas ilahi ini dengan benar. Tatapan sang astronom kekaisaran amat serius. Ma Yuji tidak sepenuhnya mengerti. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang apa yang disebut raja dewa primordial ini dan tidak mengerti sama sekali. Namun, dia juga mengerti bahwa sepertinya beban dewa primordial akan jatuh di pundaknya. Ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Tuan Astronom Kekaisaran, kalau memang benar seperti yang kamu katakan, aku pasti tidak akan menolaknya. Ma Yuji menangkupkan kedua tangannya ke arah Astronom Kekaisaran dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini menyangkut hidup dan mati sistem bintang primordial. Aku tidak akan mundur. Sang Astronom Kekaisaran memandang Ma Yuji dan tak dapat menahan diri untuk menganggup diam-diam. 4740. Kalian berdua terlalu lemah. Kalian harus segera meningkatkan kekuatan kalian. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki hak untuk berhubungan dengan energi asal yang sesuai. Astronom Kekaisaran duduk di kursi utama. Matanya yang jernih menunjukkan sedikit keseriusan untuk pertama kalinya. Ma Yuji dan Zuawan saling memandang, lalu mengangkat kepala untuk melihat ke arah ahli astronomi Kekaisaran. Mereka tentu ingin meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin, tetapi jika mereka berkultivasi selangkah demi selangkah, itu akan memakan waktu lama. Aku telah memilih alam rahasia yang sesuai untuk kalian berdua. Selain itu, aliran waktu di alam rahasia ini jauh lebih lambat daripada dunia luar. Jadi, Anda dapat masuk dan berlatih pada saat yang sama. Kata Astronom Kekaisaran dengan tenang. Ma Yuji bertanya dengan heran, Tuan Astronom Kekaisaran, kita masih harus memasuki alam rahasia untuk berlatih. Astronom Kekaisaran berkata dengan tenang, tahukah Anda negara bagian mana yang terbaik untuk ditembus secepat mungkin? Ma Yuji berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saatnya hidup dan mati. Hanya dengan demikianlah Anda dapat mencapai pencerahan dan terobosan dengan cepat. Ya. Jadi, tempat yang kupilih untuk kalian berdua sangat berbahaya, tapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Setelah memasuki alam rahasia, aku tidak akan memberikan bantuan apapun kepada kalian berdua. Semuanya akan bergantung pada kalian berdua. Setelah Astronom Kekaisaran selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan dua siklon muncul di aula. Kedua siklon itu memiliki warna yang sangat berbeda. Yang satu berwarna ungu kemasan, dan yang lainnya berwarna merah tua. Zouan, kau memasuki siklon emas merah. Mayuji, kau memasuki siklon ungu emas. Kata Astronom Kekaisaran dengan tenang. Zouan dan Mayuji saling memandang dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Kakak Ma, hati-hati. Saudara Zuo, kamu juga harus berhati-hati. Keduanya berpamitan satu sama lain dan melangkah ke dalam dua siklon itu masing-masing. Ketika mereka berdua menghilang ke dalam topan, hanya Astronom Kekaisaran yang tertinggal di aula. Saya sungguh menantikannya. Aku tidak menyangka kedua anak yang dinubuatkan itu akan datang seperti yang dijanjikan. Orang tua Zensu itu benar. Aku telah berbuat salah padanya. Sang Astronom Kekaisaran tertawa pelan, tetapi senyumnya pahit. Ia melanjutkan, aku ingin tahu di mana anak ketiga yang dinubuatkan itu. Dari hasil ramalan, anak nubuat ketiga seharusnya berada di langit berbintang yang kacau. Setelah beberapa saat pusing, Zouan membuka matanya lagi. Ia mendapati bahwa pemandangan di sekelilingnya telah berubah total. Ia tidak lagi berada di aula kuno kuil, tetapi di lautan darah yang tak terbatas. Dia berdiri di sebuah pulau kecil yang luasnya tidak lebih dari 30 meter. Yang membuat Zouan semakin terkejut adalah lautan darah di sekitar pulau itu seperti air mendidih, terus-menerus mendidih. Bau darah yang menyengat terus-menerus meresap ke udara dan naik ke udara, memancarkan bau yang tidak sedap. Zouan mengerutkan kening. Dia merasakan kegelisahan yang kuat di lautan darah ini. Meskipun sekeliling lautan darah tampak setenang air, dia bisa merasakan adanya semacam bahaya aneh di dalam lautan darah itu. Dia tidak berani lengah sama sekali. Astaga! Tiba-tiba, beberapa ribu kaki jauhnya dari pulau itu, bayangan merah darah keluar dari permukaan laut darah, melonjak beberapa ratus kaki tingginya. Baru sekarang Zouan melihat wujud sebenarnya dari bayangan merah darah ini. Ternyata itu adalah monster berkepala manusia dan bertubuh ikan. Ikan berkepala manusia ini berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki, permukaannya ditutupi sisik berwarna merah darah. Di punggungnya terdapat dan seluruh tubuhnya memancarkan aura buas. Hal ini terutama berlaku pada kepala manusianya. Dari jauh, kepala itu benar-benar tampak seperti kepala manusia, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini sangat ganas. Separuh wajahnya telah berubah menjadi tengkorak, sementara separuh lainnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Saat ikan berkepala manusia ini melompat, matanya yang ganas menatap lurus ke arah Zouan. Sudut mulut ikan berkepala manusia itu bahkan memperlihatkan sedikit senyum yang kejam dan aneh, yang sangat mengerikan. Memercikkan, ikan berkepala manusia itu sekali lagi menyelam ke lautan darah. Dalam sekejap, seluruh lautan darah menjadi tenang, menjadi sunyi dan tenang, seolah-olah ikan berkepala manusia itu tidak pernah muncul. Namun Zouan tidak berani lengah, karena dia melihat tatapan mata ikan berkepala manusia yang kejam dan haus darah. Hualala! Benar saja, tak lama kemudian, gelombang tiba-tiba muncul dari lautan darah di depan Zouan, melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Seolah-olah ada sesuatu yang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, gelombang dahsyat di permukaan lautan darah itu tiba-tiba muncul di tepi pulau di depan Zouan, lalu bayangan berwarna merah darah menyembul dari air, menyapu ke arah Zouan dengan kecepatan yang amat cepat. Zouan mengamati lebih dekat, dan melihat bahwa itu adalah ikan berkepala manusia yang baru saja melompat keluar dari air. Pada saat ini, ikan berkepala manusia ini membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putih yang mengerikan, dan menggigit dengan ganas ke arah Zouan. Makhluk jahat! Zouan mendengus dingin, dan tangan kanannya menghantam bagaikan meteor, dengan dahsyat ke arah ikan berkepala manusia di depannya. Wah! Tinju Zouan dan ikan berkepala manusia saling bertabrakan dengan dahsyat, dan kekuatan suci yang mengerikan meletus seperti riak-riak, memicu gelombang udara putih di sekelilingnya. Lautan darah di sekitar pulau itu dipicu oleh gelombang udara yang mengerikan, dan pilar air berwarna merah darah membumbung tinggi ke angkasa, tampak spektakuler. Zouan mendengus, mundur lebih dari sepuluh langkah, dan menabrak batang pohon raksasa di tengah pulau. Di sisi lain, ikan berkepala manusia itu terlempar sejauh 30 meter akibat pukulan Zouan. Kepala manusia di depannya hancur berkeping-keping akibat pukulan Zouan, menyebabkannya terus-menerus mengeluarkan lolongan melengking. Celepuk! Ikan berkepala manusia itu jatuh ke lautan darah, dan terus berenang mengelilingi pulau secara melingkar, sambil mengeluarkan raungan-raungan marah dan enggan. Ikan aneh ini sungguh menakjubkan. Itu sungguh dahsyat. Zouan mengusap tangan kanannya, dan mendapati bahwa selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya telah retak sedikit, dan darah perlahan mengalir keluar. Tubuh fisiknya saat ini sudah sangat kuat, namun ikan berkepala manusia ini ternyata mampu melukainya dalam tabrakan langsung, hal ini menunjukkan bahwa ikan berkepala manusia ini juga tidak sederhana. Sekarang, kultifasi Zouan telah mencapai alam dao hukum surgawi, dan kekuatannya sudah sebanding dengan seorang ahli dao tanpa awal. Namun ikan berkepala manusia ini mampu melukainya, jadi jelaslah tidak jauh dari dao tanpa awal. Harus dikatakan bahwa visi astronom kekaisaran memang sangat unik, dan lawan yang ditemuinya di alam rahasia sebenarnya tidak lebih lemah darinya, memaksanya untuk terus menjadi lebih kuat agar dapat keluar dari alam rahasia ini. Mengaum Sebelum Zouan bisa bereaksi, ikan berkepala manusia itu melancarkan serangan lain, melompat dari pulau di belakang, dan seluruh tubuhnya melingkar, membentuk cincin, dan mulai berputar cepat, jatuh ke arah Zouan di bawah. Jika diperhatikan dengan seksama, duri-duri pada punggung ikan berkepala manusia itu membentuk sebuah lingkaran, membentuk cincin duri yang sangat menyeramkan, memancarkan kilauan tajam yang menakutkan. Zouan bahkan tidak berpikir, dan melepaskan niat pedang jiwa sucinya, dan dengan ganas menebas. Terima kasih telah menonton!